Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Halifat Ratfiah NIM 190231100165 Dari Universitas Turnojoya Madura Disini saya akan Menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Yusuf Al-Kardawi Disini saya akan menjelaskan tentang Biografi Yusuf Al-Kardawi Yusuf Al-Kardawi lahir dengan nama Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Kardawi Tempat kekhirannya Di Desa Safat, Turab, Mesir Bagian Barat pada tanggal 9 September 1926 Desa itu terletak di antara Kota Tenta dan kota Al-Mhala Al-Kubro Setingkat kabupaten Yang terkenal di provinsi Al-Gharbiah Ayahnya bernama Abdullah Adalah seorang anak dari perdagangan Sukses Yajiali Al-Kardawi Mengutip cerita pamanya Al-Kardawi Al-Kardawi Memuturkan bahwa nenek Mojang dari pihayanya ini dahulu Berasal dari sebuah daerah Yang bernama Al-Karadah Dan namanya dihubungkan Dengan nama daerah tersebut Sehingga ia populer Dengan panggilan Al-Kardawi Dan bukan Al-Kardawi Seperti yang biasa Seperti yang biasa di ucap oleh kalangan masyarakat Asal-usul keluarganya Di Sab Al-Turab Bermudu dari kakeknya Haji Ali Al-Kardawi Ia mempunyai 6 orang anak Semuanya laki-laki yaitu Muhammad Abdul Aziz Yusuf Ahmad Abdul Dan Saad Al-Kardawi Besar Tumbuh dan berkembang Di lingkungan keluarga agamis Dan berperadaban Dengan pertanian Sebagai mata penghasilan Ketika masih kanak-kanak Beliau telah ditinggalkan Oleh Ayahnya Tepatnya pada usianya Yang baru menginjak 2 tahun Kemudian beliau disuruh Dan dididik oleh pamanya Dengan penuh kasih sayang Dan beliau akui Sebagai ayahnya Dengan perhatian yang cukup baik Dan lingkungan keluarga Yang tekun dalam beragama Serta teguh dan kuat beragama itu Pada umur 5 tahun Al-Kardawi Telah memulai hafal Al-Quran Dalam perkembangannya Belum sampai usia 10 tahun Ia sudah mampu menghafal Al-Quran Secara keseluruhan Serta fasih bacaannya Karena pengetahuannya Tentang Tajuhid Yang sempurna Dan merdukulah suaranya Definisi perilaku produsen Kegiatan produksi Dalam ilmu ekonomi Diartikan sebagai kegiatan Yang menciptakan manfaat Baik di masa kini Atau masa yang akan datang Dengan pengertian yang luas itu Kita memahami bahwa Kegiatan produksi Tidak terlepas dari Keseharian manusia Menurut Yusuf Al-Kardawi Faktor produksi yang utama Menurut Al-Quran Adalah alam dan kerja manusia Fungsi manusia adalah Sebagai halifah di muka bumi Halifah ini diberi Amunat oleh Allah Untuk memakmulkan bumi Tujuan umum produksi Adalah untuk mencapai Valah atau kebahagiaan Dunia akhir Tujuan produksi Dalam konsep ekonomi konvensional Atau kapitalis Produksi dimaksudkan Untuk memperoleh labah Sebesar-besarnya Berbeda Dengan tujuan produksi Dalam ekonomi konvensional Tujuan produksi dalam Islam Yaitu Membarikan masalah yang maksimum Bagi konsumen Walaupun dalam ekonomi Islam Tujuan utamanya Adalah memaksimalkan masalah Memperoleh labah Tidaklah dilarang Selama berada dalam Mingkai tujuan dan hukum Islam Faktor produksi Faktor produksi ekonomi Islam Dengan ekonomi konvensional Tidak berbeda Yang secara umum Dapat dinyatakan dalam 1. Faktor produksi tenaga kerja 2. Faktor produksi bahan baku Dan bahan penolong 3. Faktor produksi modal Di antara ketiga faktor produksi Faktor produksi modal Yang memerlukan perhatian Khusus karena dalam ekonomi konvensional Diberlakukan sistem bunga Pengenaan bunga terhadap modal Ternyata membawa dampak Yang luas Sebagai tingkat efisiensi produksi Prinsip produksi Prinsip etika dalam produksi Yang wajib diraksanakan Oleh setiap muslim Baik individu maupun komunitas Adalah berpegang teguh Pada semua yang dihalakan Allah Dan tidak melewati batas Hal disini berarti Sesuatu yang dilakukan benar Menurut syariah Agama Islam dan baik Dalam perspektif nilai Dan moralitas Islam Dalam ekonomi Islam Motif produksi Mempunyai kemasratan Kebutuhan dan kewejiban Kerilaku produksi Merupakan usaha seseorang Atau kelompok Untuk melepaskan dirinya Dari kefakiran Dan Allah memerlukan umatnya Untuk berbuat adil Yang berarti tidak menzolimi Dan tidak menzolimi Maksud disini adalah Seorang kelaku ekonomi Tidak diperbolehkan Untuk mengejar keuntungan pribadi Bila hal itu merupakan orang lain Atau merusaha Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Kardawi Yusuf Al-Kardawi berpendapat bahwa Dalam aktivitas perekonomian Seharusnya dibangun atas empat pilar Antara lain Ketuhanan atau robaniyah Etika atau ahlakiyah Sumber daya manusia atau insaniyah Dan kesebangan atau wasoti Perekonomian robani menurut Yusuf Al-Kardawi Merupakan perekonomian yang berbasiskan tujuan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Artinya dalam kegiatan baik produksi Konsumsi maupun distribusi Tidak menyimpan dari hukum-hukum Allah Sedangkan perekonomian ahlaki Menurutnya adalah bahwa perekonomian Islam Sama sekali tidak memisahkan Antara ekonomi dan ahlak atau etika Sebagaimana beliau juga tidak Pernah memisahkan antara ilmu dan etika Adapun perekonomian insan ini merupakan Perekonomian yang menjadikan manusia Sebagai khalifatullah yang mempunyai Peranan penting dalam mengelola sumber daya Dengan sebaik-baiknya Serta akan mempertanggungjawabkan Di akhir kela Perekonomian basoti Merupakan perekonomian dengan ukuran Pertengahan atau keseimbangan atau tawazwan Yang akan menjadi ruh dalam aktivitas ekonomi Keseimbangan disini dimaksudkan bahwa Dalam beraktivitas ekonomi Individu tidak menunjukkan Sikap berlebih-lebih Hanap terlalu pikir Motif produsen dalam berproduksi Satu, mencari masalah Produsen diharuskan untuk bekerja Karena mereka mempunyai tujuan khusus Yaitu untuk mencari kesejahteraan Bagi keluarganya Yang seram sangat mencariatkan kaumnya Untuk bekerja Apabila kita melihat kembali pada konsumsi Tujuan seorang konsumen Mengonsumsi barang dan jasa Adalah untuk mencari masalah Dan itu pula yang diharapkan oleh produsen Dalam sistem produksinya Dua, mencari nafkah Dan kehidupan ini Semua manusia selalu berusaha Untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Karenanya untuk memenuhi kebutuhan ini Manusia harus bekerja Berdasarkan tuntutan syariah Manusia harus memenuhi kebutuhan Dengan mencari harta yang halal Menjaganya dari kehinaan minta-minta Dan menjaga tangannya Agar tetap berada di atas Dan sudah menjadi sunatullah Bahwa rezeki itu tidak akan mungkin didapat Kecuali dengan berusaha dan bekerja Allah meletakkan makanan dari rezeki Allah Setelah berjalan di muka bumi Sebenarnya ini adalah motif yang paling orisinal Dalam ajaran Islam Produksi berarti jihad dan ibadah Ketika seorang produsen Bersikap konsisten Terhadap peraturan Allah Suci niatnya dan tidak melupakannya Yang ketiga adalah menjaga sumber daya Etika yang terpenting adalah Menjaga kekayaan alam Karena ia merupakan imat dari Allah Kepada hambanya Setiap hamba wajib mensyukurinya Dan salah satu cara mensyukurin imat Adalah menjaga sumber daya alam Dari polusi Kehancuran dan kerusakan Dengan demikian Segala macam kegiatan ekonomi Yang diajukan untuk mencari Keuntungan tanpa berakibat Pada peningkatan nilai guna Sangat tidak sekolah oleh Islam Perbedaan perusahaan Islam Dengan non-Islam Tidak dilihat dari tujuannya Akan tetapi juga kebijakan ekonomi Dan strategi pasar Satu, perusahaan Islam Tidak akan terlibat dalam kegiatan yang diwarang Islam Dua, perusahaan Islam yang harus menghindari strategi pasar Lain Strategi Dua, perusahaan Islam harus menghindari strategi pasar Yang menghambat perusahaan lain Untuk masuk atau bentuk monopoli Tiga, perusahaan Islam harus mengikuti aturan Yang wajar hubungan dengan tidak hanya sebagai penjual Atau pembeli barang dan jasa Empat, perusahaan Islam harus menahan diri Menggunakan adventersi yang berkura-kura Atau memakai strategi pasar Yang menghasilkan pasar-pasar Dan meningkatkan bahagian produk Lima, perusahaan Islam harus menghindari Setiap kegiatan Pemerasan Diskriminasi dan pembatasan kegiatan perdagangan Karena semua itu dicela oleh Islam Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih